Dua tahun yang lalu, Tamron merilis lensa 11-20mm untuk kamera Sony E-mount. Dan saat itu, banyak pengguna sistem kamera lainnya yang ngiri. Tapi belakangan ini, Tamron sepertinya mulai membuat lensa-lensa untuk sistem kamera lainnya, seperti untuk Fujifilm X. Di awal tahun 2023 ini, Tamron akhirnya merilis lensa 11-20mm untuk Fujifilm X-mount. Lensa ini khusus dirancang untuk APS-C, jadi wajar saja kalau Tamron merilis lensa ini untuk sistem Fujifilm X. Lensa ini punya beberapa keuntungan. Pertama adalah ukuran dan beratnya relatif ringkas dan ringan. Hanya sekitar 8 cm dan beratnya 300 gram saja. Untuk lensa ultra lebar yang bisa zoom dan bukanya konsan di f2.8, menurut saya ini oke banget, tidak memberatkan sama sekali. Lensa ini buat outdoor juga oke, karena sudah ada dust moisture resistant, jadi kalau kecipratan air sekali-sekali masih tidak masalah. asal kameranya juga weather shield. Elemen luar lensa ini sudah dilapisi fluorine coating, jadi mudah dibersihkan dari air dan kotoran yang menempel. Filter yang digunakan mirip dengan lensa-lensa Tamron lainnya, yaitu 67 mm. Jadi yang sudah punya lensa Tamron yang lain, tidak perlu beli filter atau adapter baru lagi. Di bodi lensa ada manual focus ring dan ada zoom lensa, dari 11-20 mm. Equivalent dengan sekitar 16-30 mm di kamera full frame. Unik ya saat kita zoom, lensa ini memendek. Desain bodi ini cukup minimalis, tanpa ada tuas apapun, dan bahannya sebagian besar terbuat dari plastik, tapi yang berkualitas tinggi. Autofocusnya menggunakan teknologi RXD, kompatibel penuh dengan kamera Fujifilm X. Gerakan motor fokusnya lembut dan suaranya relatif kecil, cocok untuk foto maupun video. Deteksi wajah dan mata bekerja dengan baik dengan lensa ini. Sebagai informasi, RXD ini sudah cukup mulus untuk subjek yang bergerak tidak terlalu cepat, dan juga untuk video. Untuk yang sangat cepat, Tamron punya lensa-lensa dengan linear motor atau VXD yang memang didesain lebih cepat lagi. Jenis fotografi yang pas buat lensa ultrawan seperti ini biasanya adalah untuk foto pemandangan, dan juga arsitektur termasuk interior. Dan karena saat ini trend content creator makin kuat, lensa ini juga cukup lebar untuk teman-teman yang membuat video vertikal satu badan, dan juga ingin menampilkan pemandangan yang di belakangnya. Yang paling penting mungkin adalah kualitas gambar yang dihasilkan. Saat saya padukan dengan kamera Fujifilm XS20, kualitas gambarnya saat bagus, dan saya tidak menemukan kelemahan yang berarti. Saat menggunakan bukaan kecil seperti f11 sampai f16, kita bisa melihat ada sunstar yang bagus dari lensa ini. Tidak terlihat chromatic abrasion dan flare yang mengganggu saat memotret pemandangan kota yang dipenuhi lampu-lampu kota. Salah satu yang unik dari lensa ini adalah kita bisa fokus dekat, terutama di jarak vokal 11 mm, yang mana jarak fokus minimumnya hanya 15 cm dari sensor kamera. Tapi secara praktiknya itu sulit dilakukan, karena posisi lensa itu hanya berada kurang lebih 3 cm dari subjek foto. Di 20 mm, fokus minimumnya berubah menjadi 24 cm. Perbesaran subjeknya jadi agak biasa, tapi relatif lumayan jika dibandingkan dengan lensa ultra lebar pada umumnya. Karena kita bisa fokus relatif dekat, lensa ini juga cocok untuk foto makanan, mainan, tanaman, atau objek-objek lain yang menarik saat kita jalan-jalan. Karena lensa ini ultra wide juga, maka latar belakangnya lebih luas, sehingga foto lebih bercerita tentang di mana lokasi subjek berada. Sebagai lensa APS-C, jujur harga lensa ini tidak bisa dibilang murah, yaitu sekitar 12 jutaan. Tapi alternatif dari lensa zoom ultra wide untuk sistem Fujifilm X ini tidak banyak. Dari Fujifilm ada 8-16 mm f2.8. Lensa yang lebih lebar dan secara kualitas optik itu sangat bagus sekali. Tapi harganya relatif sangat tinggi, sekitar 25 juta rupiah. Dan beratnya mencapai 800 gram. Ya, lumayan juga ya. Beda banget sama lensa yang tamron ini. Alternatif lainnya yaitu Fujifilm 10-24 mm f4 OIS. Beratnya kurang lebih sama dengan tamron, sekitar 300-an gram, punya stabilizer, tapi bukaannya lebih kecil di f4. Lensa dari tamron ini menawarkan banyak kelebihan, seperti kualitas gambar yang bagus dan tajam tanpa ada masalah optik yang berarti. Bukaannya juga relatif besar dan konsan, sehingga memudahkan kita untuk memotret atau merekam video di kondisi gelap, dan membuat bagian yang tidak fokus itu jadi blur ya, terpisah dari subjeknya. Ukurannya juga cukup ringkas dan tidak memberatkan. Sesuai judul video ini, kualitas lensa ini di luar ekspektasi saya. Jujur, sulit bagi saya untuk mencari kelemahan lensa ini. Oleh sebab itu, sulit juga bagi saya untuk tidak merekomendasikan lensa ini untuk teman-teman pengguna Fujifilm X, terutama yang membutuhkan lensa lebar yang berbukaan besar juga. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari lensa untuk fotografi atau untuk membuat konten video, dan pastinya untuk teman-teman pengguna kamera Fujifilm X. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.